Rencana RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru untuk menaikan tarif akan terwujud di tahun 2011 ini. Pasalnya, saat ini kenaikan tarif yang akan diberlakukan dalam bentuk peraturan gubernur masih dalam tahap pembahasan tim pemerintah Provinsi Riau dan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Ada beberapa hal pokok yang dirumuskan dalam pembahasan. Di antaranya, kenaikan tarif harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas tenaga ahli, dan kualitas peralatan yang dimiliki. Kepala Birohukum Seda Provriau, Kasyarudin, mengatakan pembahasan kenaikan tarif RSUD Arifin Ahmad hanya tinggal melakukan pembahasan terhadap harga dan item yang mengalami kenaikan. Jika pembahasan ini selesai, tinggal mengajukan kepada gubernur untuk ditetapkan dalam peraturan gubernur. Saya melihat itu finalisasi saja. Finalisasi dengan sandingan-sandingan. Lalu prediksi-prediksi yang akan diperdalam oleh tim, terutama dari unsur keuangan. Pada aspek yang lain, saya rasa sudah hampir clear. Tinggal tarif saja. Meskipun pembahasan belum final, namun pihak RSUD memastikan harga yang ditetapkan nantinya masih di bawah harga pelayanan beberapa rumah sakit di Riau. Selain itu, pelayanan kelas 3 masih harga tarif lama sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2005 tentang retribusi kesehatan. David Aditama dan Fahri Rubianto melaporkan.